Model pemilih di Indonesia ini macam-macam Ada pemilih yang emosional Pemilih yang emosional ini Pemilih yang didasari karena kecenderungan emosi semata Saya umpamakan seperti pendukung sepak bola Liga Inggris Yang kedua, di Indonesia ini banyak juga pemilih pragmatis Yang penting dapat angpau Ada gak sih yang kayak gitu? Ada tidak? Banyak! Yang ketiga, ada orang itu memilih karena faktor kepentingan Ini orang politik sejati Orang politik sejati Dia memilih bukan karena faktor emosional Bukan karena pragmatisme, tapi kepentingan Kalau saya memilih dia, mungkin saya jadi menteri Makanya orang politik bu Mendukung siapapun calon Menang atau kalahnya, ada yang akan dia dapatkan Makanya tadi kita capek-capek berebut di bawah Yang jadi menteri juga orang Betul gak? Yang jadi komisari juga orang Nah yang keempat, pemilih Indonesia ini ada pemilih yang rasional Pemilih yang rasional itu memilih berdasarkan data Memilih berdasarkan track record Kata orang Memilih berdasarkan akal sehat dan hati nurani Nah saya ingin himbau pada ibu-ibu disini Ya walaupun kita ini bukan orang yang di atas Himbauan saya Kita semua bebas memilih Tapi gunakan hati nurani Cocok atau cocok Itu pilihan yang terpenting bagi kita semua Kemudian aku keluar Faja'ani Jibril Di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril Dengan segelas susu di tangan kanan Dan secawan komer di tangan kiri Nabi disuruh milik Nabi lalu mikir Milih susu atau komer Maka kata Nabi Aku pilih segelas susu Kalau suruh milik Ibu-ibu milik mana ya Susu dong Padahal waktu itu warnanya sama Susu warnanya putih Komer warnanya putih Dan waktu itu komer belum diharamkan oleh Allah Masih boleh minum komer Belum haram Tapi Nabi pilihnya susu Lantas kemudian Jibril berkata Ikhtartal fitrah Muhammad Pilihan kamu tepat sekali Ikhtartal fitrah Pilihan paling benar Fitrah itu berdasarkan hati nuran Ini sudah zaman kampanye Betul gak kira-kira Saya gak kampanye Rogi kalau saya kampanye Emang berani bayar berapa Betul gak kira-kira Saya gak mau kampanye Apalagi dalam musolah Dalam masjid Haram kampanye Melanggar undang-undang pemilu Gak boleh Hanya saja memberikan pendidikan politik Di dalam masjid musolah itu baik Saya hendak sampaikan pada kesempatan Pilihan kali ini Pilihlah berdasarkan hati nurani Cocok atau cocok? Saya tak minum dulu Ambas kopinya nyambut Saya ulangi sekali lagi Ikhtartal fitrah itu Pilihan yang paling tepat Pilihan yang berdasarkan hati nurani Tapi ingat hati nurani Itu hak kita masing-masing Betul gak kira-kira? Tidak ada yang boleh maksa kita Itu kebebasan kita masing-masing Hanya saja saya cuma ingin ingatkan Pada kesempatan kali ini Model pemilih di Indonesia ini Macem-macem Ada pemilih yang emosional Pemilih yang emosional ini Pemilih yang didasari Karena kecenderungan emosi semata Saya umpamakan seperti pendukung Sepak bola Liga Inggris Ada yang ngefans sama Manchester United Ada yang ngefans sama Chelsea Ada yang sama Liverpool Ada yang sama Manchester City Ada yang sama Arsenal Ini yang dukung klub sepak bola itu Mau klubnya menang atau kalah Dia gak dapet apa-apa Iya gak kira-kira? Gak dapet apa-apa Misalnya pendukung MU MU menang dia gak dapet apa-apa MU kalah dia gak rugi apa-apa Kan begitu Yang dapet untung itu yang main judi bola Dapet untung ya Terserah dia mau dukung atau tidak Yang penting dia menang taruhan Itu yang dapet untung Nah sama saya identifikasi Bangsa Indonesia ini Banyak pendukung calon presiden Seperti pendukung Tim sepak bola Liga Inggris Ributnya nemen Saling hujat satu sama lain Padahal Siapapun yang terpilih jadi presiden Dia gak dapet apa-apa Ya payah Ya payah Makanya jangan nemen amat Jangan nemen amat Beda pilih presiden Tetangga ngantik jenggut-jenggutan Ada yang beda pilih presiden 2019 itu Tukang becak begocor Kan kurang gawe ya bu Siapapun yang jadi presiden Dia tetap jadi tukang becak Malah becaknya ditangkep Karena melanggar Gak boleh ngebecak di area itu Malah itu yang terjadi Jadi ada tetap yang namanya pendukung emosional Pendukung emosional ini kadang-kadang Merusaknya itu begini Dia membenci Yang beda pilihan sama dia Nah itu yang gak boleh Jangan sampai terulang kayak 2019 Pendukung 01 Dijulukinnya kecebong Pendukung 02 Dijulukinnya kampret Nah lakitnya milih 01 Kecebong dong Biniknya milih 02 Kampret Nah anaknya Kecipirik Jadi jangan begitu Saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini Boleh kita menilai dengan akal kita masing-masing Dengan rasionalitas kita masing-masing Dengan kecenderungan emosi kita masing-masing Tapi ingat Orang punya kebebasan masing-masing Jangan memaksakan kehendak Satu Yang kedua Di Indonesia ini banyak juga pemilih pragmatis Yang penting dapat angpau Ada gak sih yang kayak gitu Ada tidak Padak Yang saya itu kasihan banget bu Ada caleg masih saudara saya Abis 1,5 miliar gak duduk Udah tabur duit kemana-mana Malah gak dipilih Teganian Mama nih Duitnya diambil tapi gak dicoblos Teganian Sampai segitunya bu Makanya saya ingin sampaikan Siapa saya yang pengen nyalak mikir dulu Jangan-jangan yang sukses malah tim suksesnya Calegnya mah kagak Orang Indonesia ini payah Usaha mau maju di K Baru aja bisnis mebel Eh malah nyalak Akhirnya bangkrut Kapan mau majunya Karena kita nih jujur Masih banyak yang pragmatis Dikasih caleg duit gocak Tau gocak gak? 50 ribu Ibu-ibu mencibir Segini doang pelit-pelit Dipelit-pelitin caleg Tiba ada caleg yang ngasih 100 ribu Siap Insya Allah Dukung Bapak Insya Allah ini yang gak enak Insya Allahnya Ustadz bisa dipercaya Insya Allahnya emak-emak ini Begitu ada yang ngasih 200 ribu Siap Mantap pilih Bapak Baru pake mantap Begitu dikasih 300 ribu Siap Saya pilih Bapak Keluarga saya pilih Bapak semua Begitu dikasih 500 ribu Siap Saya nyoblos Bapak Bapak boleh coblos saya juga Kacau Ini pragmatisme Itulah mengapa Orang ketika sudah jadi Dia gak mikirin rakyat Betul gak kira-kira? Karena dia sudah habis-habisan Yang dia pikir adalah Mengembalikan modal Itu yang terjadi Karena pragmatisme kita Yang ketiga Ada orang itu memilih Karena Faktor Kepentingan Ini orang politik sejati Orang politik sejati Dia memilih bukan karena faktor emosional Bukan karena pragmatisme Tapi kepentingan Kalau saya milih dia Mungkin saya jadi menteri Makanya orang politik bu Mendukung siapapun calon Menang atau kalahnya Ada yang akan dia dapatkan Makanya tadi Kita capek-capek Di bawah Yang jadi menteri juga orang Betul gak kira-kira? Yang jadi komisari Semua orang Jadi orang Indonesia ini Yang namanya politik itu Tidak ada kawan abadi Tidak ada lawan abadi Yang ada cuman kepentingan Iya banyak? Iya banyak? Hari ini orang bisa jadi lawan Besok jadi kawan Hari ini dia kawanan Besok sudah musuhan Nonton berita gak kira-kira? Itulah yang ada di berita ini Dimana kawan menjadi lawan Lawan menjadi kawan Yang ada cuman satu Kepentingan Itulah politik Makanya jangan terlalu percaya Sama politik Oh kita gak dapat apa-apa? Nah yang keempat Pemilih Indonesia ini Ada pemilih yang rasional Pemilih yang rasional itu Memilih berdasarkan data Memilih berdasarkan Track record Kata orang Memilih berdasarkan Akal sehat dan hati Nurani Nah saya ingin Himbau pada ibu-ibu disini Ya walaupun kita ini Bukan orang yang di atas Himbauan saya Kita semua Bebas memilih Tapi gunakan Hati Nurani Cocok atau cocok? Itu pilihan yang terpenting Bagi kita semua Namun percayalah Siapapun yang terpilih Menjadi presiden Sudah ditakdirkan Allah Setuju gak? Setuju tidak? Saya ingin Wanti-wanti Mumpung ini Belum pemilihan Pemilihan itu 14 Februari 2024 Itu hari apa itu bu? Valentin Valentin ya bu? Karena anak remaja Jadi ingat 14 Februari 2024 Sebagai warga negara yang baik Datang ke TPS Tidak boleh golput Setuju gak kira-kira? Setuju Enggak boleh golput Datang ke TPS Sengaja betul bu Hari itu ngopor ayam Pak Ini mamah ngopor ayam Papa berangkat ke TPS Kita jadikan itu hari raya Kita jadikan itu hari yang bergembira Silahkan datang ke TPS Pilihlah caleg Dan calon presiden Yang menurut Akal sehat kita Dan hati nurani kita Dan Apapun hasilnya Wajib kita terima Setuju gak kira-kira? Setuju Awas jangan demo ya? Nanti ibu-ibu demo Bu Hadian Nunung yang mimpin Sambil berdoa Ya Allah Menangkanlah calon presiden kami Kalau engkau tidak menangkan Siapa lagi yang akan menyembahmu? Tuhan diancam Gak boleh Jadi jangan ngancam-ngancam Tuhan Apapun hasilnya kita terima Mau milih kosong satu Bagus Kosong dua Bagus Kosong tiga Bagus Gak ada jeleknya Cocok atau jelek? Soalnya begini ibu Jangankan presiden Daun yang jatuh pun Sudah ditakdirkan oleh Allah Kalau ibu-ibu punya pohon Di rumahnya Lihat kapan daun yang kuning Jatuh ke bawah Saat jatuhnya Sudah ditakdirkan Oleh Allah Tahunnya Bulannya Tanggalnya Harinya Jamnya Menitnya Detiknya Sudah ditakdirkan oleh Allah Apatah lagi Cuman presiden Ini kan urusan besar Saya yakin betul Presiden terpilih Untuk tahun 2024 Sampai 2029 Sudah ditakdirkan Oleh Allah Boleh jadi Anis Rasid Baswedan Boleh jadi Prabowo Subianto Boleh jadi Gengjar Pranowo Tapi mohon maaf Mohon maaf Saya mau kampanye dikit Diam dulu Diam dulu Saya mau kampanye dikit Kalau saya Maunya saya yang jadi presiden 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 Suparman Abul Berkunjung Kemusola Al-Hidayah Kota Bah Keren banget Kalau saya jadi presiden Ibu Haja Nunung Langsung jadi Menteri Pendidikan Keren Ibu Mayang Suri Menteri Pemberdayaan Perangguan Siapa yang memilih Saya ya Kok saya jadi Stres begini ya Maksud saya itu Begini Nanti 2014 Februari 2024 Begitu nonton Quick Con Hitung cepat Ternyata hasilnya Entah sesuai Atau tidak Dengan keinginan kita Ingat kata Pak Parman Waktu dimusol Al-Hidayah Ini takdir Allah Jangan setruk ya Bu ya Nanti gara-gara Calon sampean Kalah Tanami ibu Kalah Setruk Jangan setruk Kembalikan kepada Allah Kan Allah yang menentukan Semuanya Nah ini saya ingin Mengajak kita ini Berpikir normal Sebagai manusia Kita punya hak kebebasan Untuk memilih Tapi ingat Hasilnya bukan Kita yang tentukan Allah Ana ureed Wa anta turid Wallahu Yap'alu Ma yurid Saya punya Keinginan Ibu-ibu Punya Keinginan Wallahu Yap'alu Ma yurid Dan Allah Hanya mengerjakan Apa yang Dia inginkan Dikarenakan Fa'inna Allah Fa'alul Lima Yurid Karena Allah Maha berkuasa Untuk mengerjakan Apa yang Dia inginkan Balik ke Mi'rat Tadi Dikarenakan Un疑 Apa yang Hasil